Intro Tidak ada orang yang tidak memiliki rasa takut Saya juga takut Tapi sekarang saya harus pemberanikan diri Harus Dan hari ini hal itu pasti terjadi Ulurah saya catangku Tidak ada orang yang tidak memiliki rasa takut Tapi Ulurah menurut saya Tindakan Ulurah dalam menyelesaikan persoalan misalnya tidak tegas Kurang cepat Ya 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 Saya sadari betul itu Saya kurang tegas Saya sadari betul Tapi dalam persoalan ini Saya tidak mau musa-musa Ya memang tidak usah-usah musuh Bu Lura Tapi kan bukan berarti Bu Lura itu tiang saja Bu Berita Gini loh Bu Lura, Bu Lura itu tidak mau beri berita kepada saya Kau beri izin kepada saya Bu Nanti saya yang akan berpendiri ke muda di desa Untuk melaksanakan muda-muda yang mana-mana Bu Lura Oh ya ya ya, sayang tahu Bu, sayang tahu Tapi akhir-akhir ini Saya sedang menghadapi para pemuda Untuk mendalami masalah kesenia Kamu tahu, desa kita itu bulan kini Akan ditinjau oleh Bapak-Bapak ini Sekarang kita sedang mempersiapkan Penyambutan dengan acara kesenia Nanti kita akan dapat ujian dari Bapak-Bapak Pati Nah, apa di ujian Bapak-Bapak Bapak-Bapak Kalau kenyataannya desa kita sendiri tidak aman Nah, seberapa besar kerugian masyarakat desa dengan adanya maling hidup Besar Oh, bandingkan dengan ujian yang datang dari Bapak-Bapak Bapak-Bapak Pati Pemuda-pemuda desa itu akan bangga dan senang Karena dimuji oleh Bapak-Bapak Pati Bapak-Bapak desa yang maju dalam bidang keseniaan Ya, wis Kalau kurangnya cita-cita seperti itu Ya, mau tumpuk Silahkan Alang-alang lebih baiknya lagi, Bapak-Bapak Kalau semua rakyat di desa ini Tua muda laki-laki perempuan Disuruh saja lakihan karabita Lakihan ketoprak Semua bu, jangan cuma kemudian-kemudiannya Semua Kalau bisa Mereka itu gak usah ngurusin ternak Gak usah ngurusin sawah Gak usah ngurusin ladang Eh, jadikan saja desa ini Desa keseniaan Loh, loh, loh Kalau seperti itu Kalau kamu itu tidak setuju Yo, mari kita bicarakan secara baik-baik Sini kamu Kesini Coba Menurutmu itu bagaimana Katakan dengan tenang dan sabar Sari Berikan pendapatmu tentang ini Anu, weh Anu Anu bagaimana? Maksud saya Saya tinggal usun Jokoboyo Untuk mengadakan ronda itu ke Mampadu Nah, kan? Sebab Anu Anu apa? Maling yang mengacau itu Perlu kita rondai Maksud saya Kita perlu mengatasi Maling yang mengacau itu Jadi, kamu ini Tidak setuju Dengan adanya kegiatan keseningan Di balai pelurahan Kesetuju, loh Kesetuju Suwek Tapi Malingnya itu Nekat, loh Tidak bagaimana Nyatanya rumah saya belum pernah kemalingan Malingnya mana mungkin Masuk rumah penurah Oh, rumah penurah tersebelahan Dengan banyak penurahan Yang siap Marahkan banyak Pemuda-pemuda yang lantai keseningan disitu Tidak, tapi penurah Perhatikanlah Rumah semua warga yang di pojok-pojok itu, loh Benar Benar Benar, benar Rumah Pak Wongso Yang ada di desa sebelah selatan itu Kosok sejak malam minggu Maling masuk Apa? Apa? Kamu buka belum mendapat laporan yang cerdas? Oh Tentang laporan kemalingan di rumahnya Pak Wongso Itu sudah saya dengar Tapi Laporan secara rinci Saya belum pernah dengarnya Nah, sekarang Tugas kamu bagaimana rinciannya? Coba jelasan Kemalingannya Memang seperti kemalingan Yang ada di beberapa rumah lainnya Maling itu sudah menjadi langganan rumah Pak Wongso Pak Wongso Kapan benar dengan maling itu? Ya Pak Wongso selalu menyediakan nasi Serta laun-laun Kalau rumah itu datang Kenapa Pak Wongso tidak melapor pada Jogoboy Sama Uduran Dia sudah lapor bersama saya Kenapa kamu tinggi diam saja? Dan saya itu diam saja Atau pilihannya puluh Rangkuduk Padahal loh ya Saya itu setiap hari datang ke sini Setiap hari aku ngomongkan dengan puluh Tapi adik Puluh Rangkuduk juga harus mencang Loh nga Loh nga Loh nga Menangkap maling itu kan tidak harus dengan pemuda desa Betul? Sebagai seorang Jogoboyo Kalau kamu yang bisa menangkap maling itu sendiri ya Apapun apa? Ya Kalau maling itu Meskipun maling itu badannya tinggi dan besar Apa kau takut menangkapnya sendiri ya? Ya Kamu itu pernah belajar pencasila di balai kelurahan Tapi Maling itu jangan lupa Karate dan buku Alah Apakah kau bisa silahkan kalah oleh karate dan buku? Ya 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 saya Saya tidak mau memutihkan Apakah kau bisa silahkan kalah dari karate dan buku? Puluh Rangkuduk Puluh Rangkuduk Puluh Rangkuduk Puluh Rangkuduk Puluh Rangkuduk Saya sudah memunggu orang Bapak Saya berhasil memunggu Bapak Bapak Tau telah membunuh orang Bapak Orang itu saya bunuh Tanpa penderita-penderita lain Hahaha Kenapa orang itu membunuh? Tenang Coba ini Coba dengan jelas Orang itu sudah berhasil saya bunuh Orang itu sudah saya bunuh Hahaha Sama-sama Orang itu siapa? Membunuh siapa? Orang itu sudah saya bunuh Iya Sama-sama orang itu Oh iya Malen itu Malen itu sudah saya bunuh Jadi kau membunuh malen itu? Malen itu kau bunuh Maling itu sudah saya bunuh Atau begini terimpanya Terhenti sore itu Seperti biasa Malen itu datang ke rumah saya Tapi saya tidak mau dibodohi lagi Sejak siang saya sudah mempersiapkan perangkak Untuk menantang malen itu Oh Terus? Terus? Terus malen itu datang Langsung makan Makanan yang saya siapkan Tapi malen itu tidak tahu pak cari Bahwa makanan yang dia makan sudah saya cabut Dengan gajung pigus Terus? Terus? Dan cari itu cuma berharap Malen itu kelengar Oh maksudnya pinsah Suma Buk Tapi kalau malah Mati Motiar Hahaha Atau? Terus? Tidak? Ya saya harus siap di tangkap polisi dong Tapi gak apa-apa Kalau saya sekarang jadi orang hebat Saya berhasil membunuh Malim itu Tanpa bantuan orang lain Jadi Malim itu mati? Mati Malim itu Kenapa hari ini tidak mau bawa ke rumah? Ya mayannya kenapa tidak mau bawa ke sini? Saya gak kuat membawanya sendiri Bukannya saya tidak mau minta tolong tetangga Tetapi dia tidak berani lancang Kamat kurulah sebelum kulurah melihat sendiri Siapa Malim itu? Kalau begitu cepat bawa kemari Bawa kemari Bawa ke sini Apakah kalian dan kulurah tidak layu? Lalu siapa yang anu? Karena kaleng itu adalah Siapa? Kaleng itu adalah Siapa? Mati lagi-lagi puluh nasib Aaaaaaah Koko Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!